Halo teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya pengacara Sumarni. Kali ini saya akan membahas pertanyaan klien saya mengenai developer pilot bangkrut pada saat klien saya kredit rumah KPR. Jadi klien saya itu bertanya, ibu saya itu beli rumah secara kredit KPR ke developer perumahan namanya sebutlah A. Pada saat saya sudah satu tahun mengajukan KPR dan sudah disetujui oleh bank, tiba-tiba developer ini dinyatakan pilot, dinyatakan bangkrut. Atau masih digugat pilot di pengadilan Niaga, Surabaya. Sekarang bagaimana status KPR saya ini, ibu? Apakah saya harus melanjutkan pembayaran KPR ke bank? Atau saya stop pembayaran KPR ke bank? Bagaimana, ibu? Begini, bapak ibu ya. Kalau misalnya bapak ibu membeli rumah kredit KPR dan tiba-tiba developernya pilot bangkrut, maka bagaimana cicilan ke bank ini harus dibayar atau stop? Begini, bapak ibu ya. Dalam kasus seperti ini, bapak ibu harus melihat dulu apakah bapak ibu sudah mengajuk sudah melakukan akta jual beli dengan developer Atau belum melakukan akta jual beli dengan developer Jika bapak ibu sudah melaksanakan PPJB, tanda tangan PPJB, tanda tangan akat kredit, dan tanda tangan akta jual beli di hadapan PPAT notaris Maka, rumah itu sudah terjadi peralihan hak dari developer ke bapak ibu Jadi, secara hukum rumah itu sudah menjadi milik bapak ibu Dan bapak ibu harus membayar cicilan di bank sesuai perjanjiannya Itu bapak ibu ya Tapi, kalau misalnya bapak ibu belum melakukan AJB Misalnya bapak ibu baru melakukan PPJB Dan rumah itu masih dalam proses pembangunan Belum selesai dibangun Maka, bapak ibu sudah tidak perlu lagi membayar cicilan rumah ke bank Karena apa? Karena, antara pihak developer dengan bapak ibu Belum melaksanakan AJB, akta jual beli Sehingga, belum ada peralihan hak dari developer ke bapak ibu Secara hukum, rumah itu masih menjadi milik developer Karena rumah itu masih menjadi milik developer Dan developer dinyatakan pilot Maka, harta-harta milik developer itu akan dijadikan budel pilot oleh kurator Harta milik developer itu akan disita kurator Dan nanti kurator akan melelang harta-harta milik developer Dan uang hasil lelang itu digunakan untuk membayar para kreditur Digunakan untuk membayar hutang-hutang milik developer Sehingga, bapak ibu tidak perlu lagi membayar cicilan Dan ke bank, bapak ibu tidak perlu membayar lagi cicilan Karena rumah itu masih milik developer Dan akan menjadi budel pilot kurator Dan akan disita oleh kurator Jadi, bapak ibu nanti akan menjadi kreditur Salah satu kreditur Dan nanti akan dibayar hutangnya oleh kurator Begitu Terima kasih telah menonton!